Selamat datang penemuan kopi di Cip Cip Kopi Untuk edisi kali ini adalah edisi yang sangat spesial Bisa kamu lihat semuanya serba pink disini Pastinya edisi yang penuh dengan cinta dan kasih sayang Yaitu edisi valentine Dan untuk edisi valentine kali ini Aku bakal ngebuat rose ice latte Untuk rose ice latte ini aku udah sediain Bunga mawar yang udah kering Ini bakalan saya masukin nanti pas buat espressonya Dan untuk garnisinya juga aku memerlukan beberapa rose ini Bunga mawar ini dan juga ada sirup mawar Ini sekitar 2 sendok makan atau 2 pam aja Terserah kamu, kamu maunya semanis apa atau seharum apa Bisa kamu takar sendiri sesuai dengan keseleraan kamu masing-masing Dan juga susu dan juga es batu Pastinya juga espresso Saya menggunakan crema espresso Jadi langsung aja kita buat rose ice latte Untuk membuat espresso kali ini aku menggunakan leverpresso Nah periwet kopi buat kamu yang gak tau cara menggunakan leverpresso Kamu bisa lihat di link sebelah sini Saya sediain bisa kamu lihat review sekali lagi Penggunaannya itu dimana secara spesifik Dan kali ini kita buat aja espressonya Menggunakan leverpresso Kita masukkan aja bubuk kopinya dulu Dan panasin air panas kamu sekitar 90-92 derajat celcius Seperti biasa rutinitasnya yang kamu lakukan Penuhin semua basketnya Oke Ini di temp lightly temp Dan untuk bubuk kopinya sendiri ini adalah gilingan yang fine Jadi kamu mau menghasilkan espresso Ya bubuk kopi yang kamu buat tuh yang fine Dan selanjutnya ini ada satu trik yang aku buat Ini bisa dibuka Nah ini dibuka aja Ini opsional ya Buat kamu yang pengen bereksperimen Seperti saya Kamu bisa masukin bunga mawar Buat aja tiga jangan banyak banget ya Satu dua tiga Ini biar di infus Pas kamu tuangkan air panas kamu ke dalam Biar ada aroma mawarnya Terextraksi keluar bareng dengan kopinya Interesting right Oke Selanjutnya adalah tuangin aja semua air panasnya Yang telah kamu panaskan sekitar 90-95 derajat celcius panasnya Untuk masakan espresso Ini cangkirnya ditancapkan aja disini Dan selanjutnya tuangkan aja air panasnya Air panas yang sudah saya panaskan 90-95 Ini sebelum kita tuangkan air panas Maka tuasnya itu diturunkan aja ke bawah Dan tuangkan aja air panasnya Oke Ini pelan-pelan naikkan aja tuasnya ke atas Pelan-pelan ya Sudah naik dan saatnya kita tekan ke bawah lagi Oke Dan ini kita lihat aja hasilnya gimana Oke What bad nih hasilnya Nah selanjutnya kita campurkan aja semua Mulai dari sirup ke espresso susu semuanya Ini aku campurkan aja dulu ya Ini aku campurkan aja dulu ya Ini aku campurkan aja dulu ya Sirup rose-nya mawarnya Campurkan aja semua disini Dan tergantung kamu juga seleranya Mau semanis apa, sewangi apa Kamu takarkan aja sendiri Oke Selanjutnya adalah Special yang tadi saya buat Oke Diaduk rata Dan selanjutnya Adalah Susu Susu disini Kamu frost aja susu kamu Karena kamu maunya dingin Jadi frostnya Sebentar aja Let's go Mari kita frost By the way ini susunya aku gak panasin ya Ini aku udah bisa buat Frosting yang ideal Yang saya mau Sampai dengan hasil yang kamu inginkan Kamu frost aja Ini aku frost dengan menggunakan miyuk froter Jadi susunya kamu frost aja Hingga Dia mengembang Mengembang Sesuai dengan konsistensi yang kamu inginkan Hingga berbusa Oke Dikit lagi Oke cukup Saya gantung lagi balik ya Froternya terima kasih miyuk froter Dan selanjutnya Masukin aja dulu esnya Karena ini rose ice latte Jadi kamu perlu es Masukin esnya Oke Cukup esnya Tinggal masukin aja Susu yang telah saya Prof tadi Jadi ini lalala lalala iya dan untuk garnishing ya pakai bunga mawar biar lebih romantis dan biar lebih wangi ini kelopak bunga mawar ya atau bunga mawar bahkan kamu bisa taruh ke dalam jadi deh minuman valentine kamu untuk sang kekasih tercinta bunga mawar ice latte mari kita coba sekarang wow enak nikmat wangi nah sebenarnya untuk air mawarnya sendiri jadi tadi saya ekstraksi dengan menggunakan mawar di dalam sebenarnya kamu bisa melakukan alternatif lainnya yaitu taruh aja mawarnya di kettle dipanasin dengan air habis itu kamu tuangkan aja disini biar kamu tuangkan air mawarnya langsung disini biar masukkan espresso gak usah seperti saya buat tadi bisa itu juga bisa alternatif yang kedua nah sebenarnya air mawar ini memberikan dimensi yang lebih unik di dalam kopi ini soalnya bisa membuat kopi kamu tu lebih wangi lebih floral dan juga rasanya tu ada acidity dari bunganya sendiri which is interesting bisa kamu coba dan patut kamu coba dan bisa kamu buatkan juga untuk pasangan kamu mas valentine and it's so yum enak sih wangi and enak pasti udah di approve sama partner kamu deh kalau kamu udah buat ini makin cinta pasangan kamu sama kamu dan buat kamu penerit kopi yang lebih suka kopinya terasa kamu double shortcut aja espressonya dan mungkin kamu bisa kurangi aja sirupnya biar terasa balance nya kalau menurut aku sih yang ini lebih manis aja jadi kamu bisa ulik aja resep ini sendiri menurut selera kamu masing-masing dan untuk kali ini aku ada giveaway buat valentine dan giveaway nya adalah leverpresso yang pink ini dan yang saya gunain dan cara kamu menangkan leverpresso ini gampang banget kamu cukup subscribe di youtube otten coffee ini dan jangan lupa juga untuk follow instagramnya otten coffee at otten coffee disana kamu bisa lihat syarat dan ketentuannya apa dan cara menangnya itu gimana kamu baca aja semua di instagram ada pertanyaannya juga di instagram caranya dimana kamu komen aja semuanya disana tapi pastinya juga kamu tuh harus dong subscribe youtube nya otten coffee ini oke itu aja penerit kopi happy valentine buat kamu yang merayakan dan jangan lupa untuk spread the love and spread the coffee bye bye salam kopi otten coffee ngopi dalam sekali klik